Kita akan membuka kitab kita dari kitab Ibrani pasal yang ke-12, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ibrani pasal 12, 1 sampai 11. Sosuraku yang kekasih, Ibrani mulai masuk ke dalam bagian kehidupan kita sehari-hari. Sesudah pasal 1, pasal 2 sampai pasal 11 dia menceritakan bagaimana hidup dan perjalanan keimanan orang Kristen. Dari mulai bapak-bapak orang beriman terus. Dari era patriakal sampai kepada perjanjian lama sampai kepada Kristus kegenapan iman yang hidup kita. Sekarang pasal 12 adalah bagian kita. Bagaimana seharusnya kita mempelajari semuanya. Bagaimana kita bertanggung jawab di dalamnya. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Itu keunggulan Alkitab yang seringkali diabaikan orang Kristen. Karena orang Kristen hanya suka membaca apa yang cocok dengan hari-harinya. Dia lupa. Kopi memang pahit. Gula memang manis. Tapi kalau kopi dicampur gula, itu lain rasanya. Dia lupa. Tusuk memang kalau dimakan begitu saja rasanya kok kurang enak. Tapi kalau ditambahkan kepada kopi menjadi luar biasa. Dia lupa. Bahwa seluruh aspek hidup ini, hari-hari yang kita jalani tidak pernah satu warna. Tetapi warna-warna. Kalaupun kita bilang suka, suka itu punya klasifikasi. Kalaupun kita bilang duka, duka itu pun masih macam-macam dan beraneka ragam bentuknya. Ada orang berduka karena anaknya, ada karena adiknya, karena kakaknya, karena orang tuanya, dan seterusnya. Begitu luar biasa dan kita tidak bisa menaibkan itu di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang dikatakan oleh Ibrani dalam 12 dikatakan begini. Kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Dimanapun kita jalan namanya awan ada. Kemanapun kita pergi namanya awan ada. Begitulah para saksi itu ada dalam hidup kita. Saksi yang mana? Pasal 11 sudah diceritakan. Bagaimana para bapak-bapak beriman itu terus berjalan. Bagaimana darah hapel berteriak. Lalu bagaimana para nabi digergaci. Tapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka menjadi saksi. Tidak ada satu ania yang apapun. Tidak ada satu kesulitan apapun yang bisa memisahkan orang. Benar dari Tuhan. Maka rentetan fakta itu bukan satu saksi. Tetapi terlalu banyak saksi. Padahal syarat taurat cukup dua saksi. Ini lebih dari itu. Masih kurangkah hai orang-orang Kristen? Contoh kepadamu bagaimana seharusnya hidup. Kan malu kita. Sudah terlalu banyak kok. Masa masih gagal juga? Kalau tidak ada petunjuk kita gagal. Bisa dimengerti. Tapi kalau banyak petunjuk cuma mengikuti. Masih kita menyasar. Itu kelewatan luar biasa. Ini yang mestinya kita pelajari bersama-sama. Nah oleh karena itu sudah. Kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kompetisi hidup Kristen adalah pertandingan yang harus diselesaikan. Dan kita hidup dalam kompetisi bukan enak-enakan. Jadi orang Kristen bukan duduk ongkang-ongkang kaki. Nanti Tuhan berikan semua yang kau butuhkan. Jadi orang Kristen tidak sama hidupmu akan mulus. Kalau kau sakit langsung sembuh. Kalau kau miskin langsung kaya. Enggak sustraku. Hidup Kristen ada pergumulan. Kadang-kadang kita sudah berjalan benar pun masih dimaki orang. Tapi lucunya berjalan salah dipuji orang. Dunia ini sangat menyesatkan. Perlu sebuah kehati-hati. Para koruptor yang hidupnya begitu jahat. Lebih jahat daripada penjahat. Kenapa begitu? Para penjahat itu mereka jahat. Emang mereka penjahat dan menyebut dirinya penjahat. Tapi orang yang selalu menyebut nama Tuhan. Tapi merampas dan merampok. Untuk kepentingan dirinya. Mengkorup atas nama Tuhan. Bukankah itu penjahat yang sangat jahat. Tapi heran tuh. Dua-dua bahagia saja. Sehingga Masmur pun berteriak. My God. Orang benar hidup susah. Tetapi orang berdosa ini. Hidup begitu mulus jalan. Bagaimana baca? Masmur 73. Bacalah seluruh bagian Alkitab dan terkejutnya. Sangat tinggal. Hidup ini betul-betul telanjang di dalam Alkitab. Sudah kita memahami. Tahu kita kalau gini resikonya apa dan seterusnya. Petunjuk yang amat sangat sempurna. Tapi memang secara selera. Kita belum tentu suhu. Nah itu masalah kita. Bukan penjelasannya cukup atau tidak. Selera kita cocok atau tidak dengan Alkitab. Nah oleh karena itu perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan yang harus kita menangkan ini. Menjadi sebuah kompetisi yang serius. Yang harus kita jalani dalam hari-hari kita. Karena itu mari kita berlomba. Dengan menunjukkan mata kita kepada Kristus yang memimpin kita dalam iman. Maka saya suka ketika Yesus berkata. Kau mau ikut aku? Tangkal dirimu, pikul salimu dan ikutlah aku. Maka mengarah kepada Kristus itulah. Kita berjalan mengarah kepada dia. Di dalam dia. Dan hanya mengikut tiap apa yang sudah dijalani. Namun ingat. Kalau engkau berjalan mengikut Kristus. Tanpa Kristus di dalammu. Engkau tidak akan bisa apa-apa. Artinya lagi. Kalaupun kau melangkah mengikut Yesus itu semata-mata. Anugerahnya ada padamu. Karena itu tidak ada alasan untuk jatuh. Dia menyertai kita. Kita tidak sedang ikut di sana. Lalu kita lari sini. Dia bisa gak jatuh, kita jatuh. No, no, no. Berjalan bersama dengan Kristus adalah. Dia menunjuk jalan. Tetapi dia sendiri di dalam kita. Aku di dalam engkau. Engkau di dalam aku. Itu sebab membuat kita mampu melewati hidup ini. Sehingga tidak ada alasan untuk kita gagal. Tidak ada alasan untuk kita tidak bisa menyelesaikan persoalan kita. Kecuali memang yang kita cintai adalah diri kita. Dan bukan Yesus itu. Kita hanya menyebut namanya. Tapi tidak mentah hati ketetapan-ketetapannya. Ini pergumulan keagamaan. Mudah bagi seorang pendeta berkotba dan bicara. Dan mungkin kotbanya itu benar seperti Al-Tawrat. Tapi apakah hidupnya benar? Jumlah di Itan. Barat dan timur bertolak belakang. Pengetahuan yang benar. Kelakuannya amat sangat luar biasa. Super gak benar. Karena itulah kita bergumul. Jangan terjebak hanya mengetahui. Tapi bagaimana melakon itu dengan sungguh-sungguh. Karena itu lakukanlah. Matamu tertuju kepada Kristus. Terikat kepada dia. Di dalam dia lah kita beriman. Dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Perhatikan. Mungkinkah manusia hidup sempurna? Kita bisa gak hidup sempurna sosial? Coba mulai pikirkan. Yesus menggugat kita. Hendang lain kau hidup sempurna. Seperti bapamu sempurna. Banyak pengkotba bilang. Manusia itu mana bisa sempurna? Pembohong. Coba bilang manusia tidak bisa sempurna. Itu panggilan kita. Tapi anak gak sempurna? Betul. Dan itu tangisanku. Berarti dengan kalimatku. Kita harus hidup sempurna. Saya bilang, bapak gimana sempurna? Bapak juga gak? Betul. Tapi itu adalah tangisan. Karena seharusnya aku sempurna. Dan aku akan berkelahi untuk itu. Kiranya sebelum titik matiku. Tuhan memampukan. Bagaimana bisa pak? Manusia itu kan gak ada yang sempurna. Memang ketika jatuh dalam dosa. Semua manusia tidak sempurna. Tapi ketika ditebus oleh Kristus. Ibrani mencatat. Kita ditebus dengan darah suci. Kita ditebus dengan penebusan yang sempurna. Sehingga kita punya capital. Kita punya modal sempurna. Karena penebusan Kristus. Maka berarti bisa hidup sempurna. Bisa. Kalau kita bertanggung jawab pada anugerah. Yang diberikannya. Maka kita bisa sempurna. Bisa. Kalau kita berjalan menatap kepada dia. Berpegang kepada dia. Kristus. Dan beriman penuh kepada dia. Dan itu yang dijalani para nabi. Para rasul. Sampai mereka mengalami kematian yang mengerikan. Tapi mereka tidak pernah terpisah. Dari Tuhan yang menghidup. Ini harus menjadi pemikiran Kristen. Kita harus memperhatikan baik-baik dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Supaya hidup kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Hidup kita menjadi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ini menjadi perenungan kita bersama sesuatu yang kekasih. Ini yang mesti kita pikirkan dalam hari-hari. Bagaimana kita memainkan peran itu. Seperti yang menjadi kehendak Tuhan itu. Mari kita berjalan ke sana. Sehingga dia yang sudah mengabaikan kehinaan. Dia yang tekun memikul salib ganti suka cita yang disediakan. Sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saya pikir saya akan berulang-ulang terus menceritakan menjelaskan kristologi. Supaya saudara tidak jadi salah mengerti. Kalau saudara mengikuti kelas mungkin menjadi mudah. Apa menjadi mudah? Kristus satu pribadi dua natur. Allah 100% atau Allah yang sejati. Manusia 100% manusia yang sejati. Kalau dia Allah sejati. Kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Dia bilang anak manusia gak tahu. Malekat gak tahu. Siapa yang tahu? Cuma pendeta masa kini. Tapi dia ngomong-ngomong akhir zaman. Terlalu ribet, terlalu ribet. Kalau dia tidak kasih tahu. Karena memang kita tidak perlu tahu. Dia kasih tahu kita bagaimana hidup. Dia kasih tahu bagaimana memberitakan. Karena kita perlu. Akhir zaman itu bisnisnya dia lah itu. Kapan dia mau datang nomor lapan. Tapi siap apa gak kita? Nah itu bisnis gitu. Hidup yang benar. Jadi dua. Dia natur Allah. Dia natur manusia. Nah di dalam natur manusia dia lahir makan tidur dan seterusnya. Masa Allah haus? Tapi dalam natur ilahinya. Dia bisa membuat air jadi anggur. Membuat badai tenang dan seterusnya. Dia bisa memerintahkan semua. Alam semesta tunduk badai. Tapi kenapa dia tidak tahu? Karena dia jadi Allah yang membatasi diri. Filipi pasal dua. Dia yang setara dengan Allah. Sama seakikat. Tapi tidak mempertahankan kesetaraan itu. Melainkan mengosongkan dirinya. Melepas seluruh atribut kemahaannya. Sehingga dia menjadi Allah yang terbatas. Mana ada Allah terbatas? Allah tidak terbatas. Betul. Itulah inkarnasi. Dia rela membatasi diri. Dia seperti raja yang berpengetahuan. Yang begitu cerdas karena raja. Tetapi dia tidak memakai komandonya. Dilepasnya jubahnya. Sehingga dia tidak mau memerintah orang. Sehingga pengawal tidak sadar kalau itu raja. Melepas atribut keilahian kemahaannya. Dia tahu. Dia ekstra lebih tahu daripada kita manusia. Tapi dia rela untuk dibawa. Maka dia berkata. Bapakku yang mengutus aku lebih besar daripadaku. Karena dia mengosongkan diri. Maka disebut istilah dia ada di sebelah kanan Allah Bapak. Tidak perlu kau pikir kalau gitu Yesus tangan kanannya. Lalu kalau aku balik nanti. Yesus tangan kirinya siapa? Allah. Kan gila juga. Capek kali kau mikirin itu. Tangan kanan adalah kemuliaan. Dimuliakan. Kalau kita besok semua jadi tangan kanan Allah. Kan bingung sendiri kan. Kok banyak amat tangan kanannya? Semua anak-anak Allah adalah tangan kanannya Allah. Semua anak-anak Allah yang sungguh-sungguh. Tangan kanan Allah. Istilah tangan kanan yang dimuliakan. Dijaga bagian penting dari hidup diri. Nah itulah Yesus. Oleh karena itu. Yesus yang datang ke dalam dunia. Yang mengosongkan dirinya. Yang membatasi dirinya. Berjalan. Dia dicobai-dicobai. Banyak orang bilang sandiwara. Percuma dicobai. Dia akan Allah. Jangan kau lupa. Dia tidak Allah sepenuhnya Allah. Dia rela mengosongkan dirinya. Itu sebab dia mengalami kematian. Itu sebab ada yang dia tidak tahu. Ini juga kritik orang. Kenapa Yesus itu kalau Allah bisa mati. Maka waktu kau lihat dia mati. Waktu kau lihat dia makan. Waktu kau lihat dia lapar. Waktu kau lihat dia menjerit. Waktu itu yang kau harusnya sadar. Betapa dia yang maha. Tak mungkin menjerit. Tak mungkin mati. Tak mungkin melapar. Tak mungkin haus. Rela menjadi seperti itu. Hanya karena manusia bajingan seperti aku. Pencahat seperti aku. Pemberontak seperti aku. Apa yang harus ku katakan? Hanya satu kan. Terima kasih. Ya Tuhan. Terima kasih yang Allah ku. Kau berkenan kepada kenajisanku. Kau yang suci. Ia menyepaskan hakku. Dan kita tidak pernah suka itu bukan? Kita justru pegang hak kita. Kalau perlu. Hak orang kita ambil untuk itu. Tetap tidak mudahnya itu. Kodahan dunia ini luar biasa. Semua orang dihormati. Kalau dia punya hak dan kekuasaan. Tapi ketika orang rela melepas hak dan kekuasaannya. Dia dianggap. Dunia ini sadis. Tapi dalam tataran nilai. Jadi musuh kita itu bukan tukang pentung. Pereman-pereman. Kalau pereman itu satu kali pukul gedebuk masuk rumah sakit beres. Kalau dia bacoknya gimana Pak? Dibacok mati kau masuk ke sorga. Berterima kasih kau sama pereman itu. Dipercepatnya kau ke sorga. Baik dia. Itu saja kau konklusi hidup ini. So simple. Tapi disini nih. Keinginan ini. Ini yang sulit bagi kita. Nah jadi di dalam bagian-bagian seperti inilah. Kita diajar dan diingatkan betapa Kristus itu mengabaikan kehinaan. Di jalan. Di ejek. Di ledek. Dicampuk. Di sesah. Dikianati bahkan oleh para muridnya sendiri. Yang makan satu piring dengan aku menjual aku. Dan kalian akan tercerebrai. Petrus boleh berteriak. Tidak aku. Yang lain boleh hancur aku tidak. Silahkan teriakan keimananmu. Orang Kristen masa kini persis seperti Petrus sebelum kebangkitan. Semua berteriak lantang untuk Tuhan. Tapi dia tak hidup. Sangat amat memalukan. Mereka bisa memutarkan fakta begitu luar biasa. Miris. Sudara-sudara. Saya selalu berkata pada orang. Orang Kristen sekarang penuh kemunafikan. Khususnya kita di dunia media susah ya. Beritakan yang benar. Lalu dianggap menyerang. Saya tidak ikut-ikutan lagi urusan. Saya ingatkan anak-anak harus benar. Tapi kalau beritakan yang benar. Dianggap menyerang. Lalu sekarang sudah ada namanya. Jurnalis damai gitu ya. Damai itu katanya. Jangan menyerang-nyerangkan kita sesama anak Tuhan. Jadi baca-baca di Alkitab jungkir balik pun enggak ada. Lebih sadis lagi Tuhan Yesus daripada reformata misalnya. Ya kita cuma menelanjangnya orang salah. Reformata Tuhan Yesus dibalikannya. Meja-meja. Persembahan apa segala macam yang enggak beres. Apa enggak lebih sadis itu? Berarti Yesus bukan damai. Berani ngomong Yesus bukan juru damai. Berani Yesus ngomong. Berani Yesus bukan pembawa damai. Jangan lupa kau. Kalau pegawai dikerja sama saya enggak jujur saya pecat. Paling dia berhenti kerja lalu pindah lagi. Dalam tanda petik Yesus lebih ngeri dari aku. Bukan dipecat. Dinerakakan. Bukan PHK. Kau tidak percaya? Ke neraka. Percaya? Ke surga. Alkitab itu kan sangat jelas ya. Kenapa sih kita enggak serius memandang itu? Kenapa sih kita cengeng di relasi antara kita ini semua? Sehingga minta perhatian. Minta ini, minta itu. Harus begini, harus begitu. Momen tercemakan Kristen itu cocok dengan semua yang kita mau. Kenapa enggak kita menghantam diri kita daripada menghantam yang lain? Saya ditugu, saya salah. Buku juga. Belajar lebih pinter. Kalau kau pinter, kau jujur. Semua orang respect sama kau. Saya suka berkata jangan pernah membeli hormat orang. Tunjukkan lengkau layak dihormati. Maka orang akan memberi kepada. Jangan marah kalau orang tidak menghormati. Mungkin dia belum tahu siapa kamu. Atau dia tahu banget siapa kamu. Jadi ada dua aspek sih ya. Dia tahu banget makanya dia enggak hormat. Tinggal kita yang belum tahu. Ada apa sih? Kita cari tahu deh. Oh pantes. Jadi suruh saudara, Kristus. Tidak ada yang salah pada dirinya. Kristus menjalani kebenarannya. Dan dia rela terhormat. Kenapa kita enggak rela? Mikul salib. Oh kita memang layak kok. Kita ini kan manusia binasa yang mestinya masuk neraka. Ditebus oleh dia. Dibawanya masuk surga. Masa mikul salib di dunia ini? 70-80 tahunnya umur kita. Waktu baby kan kau enggak pernah mikul salib. Kau memberi salib pada orang lain. Papa mamamu jadi salib kan? Ngeliat anak mesti dibesarkan. Dibiayai. Nanti sudah gede dikit kurang ajar. Tambah salib. Lalu papa mama kesel. Tunggu ini anak punya. Anak dapat cucu. Eh ditaruh di rumah. Tidak mau dia urusin. Mamanya tambah kesel. Eh cucunya kurang ajar pula lagi. Umur hidup mamanya. Masuk neraka. Kesel terus. Akhirnya dia masuk surga baru dia bilang apa? Tahu begini dari kemarin aku ke surga. Waktu hidup bertahan supaya umur panas. Nikmati surgamu di dunia. Berdamai dengan anak-anakmu. Berdamai. Hidup dengan sesamamu. Bermanisria dengan cucu-cucu. Maka hidupmu akan tinggal. Dari sini kesana. Luar biasa ya. Sempurna adalah lakukan perintah Tuhan. Di sini supaya engkau tiba. Di sana. Jadi. Oleh karena itulah. Dia yang setia. Memikul salib. Sampai di sebelah kanan tata Bapak. Begitulah kita akan tiba di sana. Jikalau. Kita juga setia. Memikul salib kita. Jangan cengeng terhadap kesulitan hidup. Demi Tuhan. Tidak akan pernah hidupmu tanpa kesulitan. Satu sili berganti datang. Tegakkan kepalamu. Datap ke depan. Seluruh pelayanan yang saya kerjakan. Tidak pernah ada satu menjadi cukup. Artinya. Sudah kerja. Ah sudah pengalaman. Sudah beres. Gak ada. Tekanannya datang terus. Bola balik. Kadang-kadang saya berpikirnya. Kayak kita baru mulai aja dulu. Eh kalau duduk diam. Mulai dulu begini. Sudah di tengah begini. Sudah jalan ujung cukup panjang. Begini juga. Selalu ada masalah. Masalah datang bentuknya beda-beda. Saya suka bilang. Dulu waktu kita bangun sekolah. Dari mana uangnya? Kok Tuhan lihat cara yang luar biasa? Begitu sekolahnya jadi. Gantian saya yang bengong. Gila ya. Ini uang bisa datang dan jadi. Tapi problem bergeser. Bagaimana gurunya? Oh lalu kita berdoa terus. Tambah gurunya. Bagus ya. Puji Tuhan gurunya tambah. Tapi ternyata tambah guru. Yang kita produksi sendiri. Tambah juga masalahnya. Belum tentu semua mau terus-terusan. Menerima estafet dari tangan ini. Saya bilang sekarang gila loh. A60 saya sudah pensiun secara administratif. Ayo kalian bangun. Sulit cari yang sungguh-sungguh. Yang bagus jendru gak mau. Yang jelek itu yang pasrah diri. Siapa yang mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan? Sulit loh. Jadi satu, 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 satu. Umur jalan terus. Kayaknya kok belum selesai-selesai ya. Lalu lupa bagaimana? Akhirnya aku tahu. Gak mau tahu aku umurku berapa. Gak mau tahu aku mati kapan. Gak mau tahu aku. Apakah ini selesai apa enggak. Tapi aku mau tahu hari ini ku kerjakan apa. Supaya bisa selesai. Selesai apa enggak? Iya. Bisnisnya tuh. It's not my business. Bisnisku hari itu hari ini selesain. Beresin. Begitulah hidup kita. Dari persoalan ke persoalan. Mari kita jalani. Jadi jangan cengeng. Tidak ada persoalan tanpa guna. Persoalan itu sangat berguna. Mengingatkan kita. Betapa rapunya kehidupan. Jadi jangan kau berdoa. Tuhan semoga hidupku tidak ada masalah. Salah itu. Berdoalah kau. Tuhan masalah apapun terjadi di hidupku. Kuatkan aku melewati. Itu dua hal yang berbeda. Sehingga kita terlatih. Mengatasi berbagai persoalan. Oleh dan karena Kristus Tuhan. Jadi ingatlah dia. Yang tekung menantikan bantahan yang sebat itu. Fitnah daripada alih-alih Taurat. Iki kamu jangan lemah. Kamu jangan putus asa. Penderitaan apa yang kau alami melebih penderitaan Kristus? Tidak ada dan tidak akan pernah ada. Kenapa? Manusia menderita adalah manusia berdosa. Yang memang punya dosa. Layak menderita akibat dosa. Entah sekarang. Entah kemarin. Entah dulu. Tapi Kristus. Tidak pernah berbuat dosa. Dan tidak berdosa pada dirinya. Sang suci dihianati. Sang suci dihina. Sang suci dihina. Siapa yang bisa seperti itu? Saya waktu benar kalau dipikirkan marah. Marah jujur saja. Kurang ajar. Kelewatan. Saya perlu waktu lama untuk meredam. Tidak mudah. Padahal kalau saya dipikirkan wajar. Dulu pendosa memang saya. Kalaupun belakangan saya lempeng. Ya dulu memang saya lempeng. Tidak. Dalam lempengku pun ada siksaknya enggak. Ada jatuh-jatuhnya enggak. Ya sudah lah namanya manusia. Entah kurang sabar aku. Entah meledak-ledak marah aku. Entah apapun. Bagaimana belajar mengerti? Tidak gampang. Jadi kalau kita pantas kenapa tidak terima? Tuhan aja enggak pantas dimarahin di fitnau-fitnau orang. Jangan lempeng. Jangan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa. Kamu belum sampai mencucurkan darah. Yes. Karena kalau darah kita tertumpah. Sama aja itu. Tidak sehapan namanya darah orang berdosanya itu. Tidak ada gunanya darah kita. Kecuali untuk transfusi. Nolong-nolong orang darah O sama darah O. Saya orang Batak. Tidak bisa saya nolong orang Batak kalau darah pas. Tidak orang apa orang Batak? Udah ini orang Batak saya kasih darahmu. Ternyata bisa beda loh. Saya B original Batak. Dia O. Oh tak jelas gitu kan. Jadi mau bagaimana transfer? Tidak bisa. Mesti B ke B kan kurang lebih begitu. Belum lagi nanti. Oh saya ternyata B. Dia juga B. Tapi beda. D B1 saya B2. Lain lagi B. Tidak nyambung itu. Jadi kalau kita berpikir di dalam bagian-bagian seperti ini. Tidak ada gunanya darah kita tertumpah. Kalaupun tertumpah. Sudah semestinya darah orang berdosa. Berdosa. Tapi darah Kristus tumpah. Bagaimana mungkin? Tak boleh. Tapi sudah terjadi. Dan kalau dia mau. Kenapa kita mau? Dan dialah juru selamat. Dan dia kalau minta. Dia tidak minta apa yang menjadi hak kita. Dia minta apa yang jadi haknya. Aku menebusmu. Hiduplah yang benar. Hiduplah sungguh. Jangan lemah. Pantes dong. Itu hak dia. Lebih dari hak seorang ayah terhadap anaknya. Lebih dari hak seorang ayah terhadap anaknya. Itulah hak Tuhan pada kita. Dia tidak berhak mencabut nyawa anak saya semurka apapun. Saya sejahat apapun dia. Tapi Tuhan berhak. Nah kalau dia berhak penuh pada kita. Dia sudah menjalani. Dan mau supaya kita sungguh-sungguh mengatakan. Oleh karena itulah susurah. Tuhan itu akan terus mendidik kita. Di dalam cintanya. Maka dikatakan. Janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Amsal menceritakan. Seorang anak yang mencintai didikan ayahnya. Menikmati kekerasan dalam kebenaran yang ditegakkan. Maka dia akan menjadi anak-anak yang menyenangkan di waktu depan. Anak-anak yang tidak tahu kesulitan. Anak-anak yang tidak tahu kesusahan. Lihatlah. Dia jadi anak-anak yang rapuh di kemudian. Maka anak-anak. Jangan cengeng. Kalau papamu, mamamu marah. Mungkin betul marah mereka kadang lebih karena emosi mengikuti. Maklumlah kami orang tua ini agak murah hati. Tidak hanya marah plus emosi. Jadi fakta dan emosi itu campur aduk. Maklumlah namanya orang tua. Jungkir balik cari uang. Susahnya setengah mati. Sudah itu anak makan. Kurang enak pula lagi dibilang. Apa enggak kurang ajar rasanya itu? Kau kurang enak. Tapi bagiku itu kurang ajar. Berkeringat aku cari makan. Kau bilang enggak enak. Apa mesti mencuri papamu ini untuk makan enak? Kan kurang lebih orang tua begitu. Anak-anak kan enggak tahu. Tapi begitu nanti anak-anak jadi orang tua baru tahu. Itu saya. Saya dulu waduh mama saya itu bisa nangis. Bapak saya saya lawan. Saya ajak tanding saya pegang pisau. Padahal bapak saya tentara sekali toncok juga saya kao. Tapi itulah sangking marahnya terus enggak tahu dirinya juga. Hari ini saya jadi bapak baru saya sadar. Turitnya ngurus anak. Kau musing juga. Bodoh cilat. Baru saya rasa jahatnya aku. Tapi kalau saya lihat anak-anak saya. Saya juga bersyukur pada. Mereka nakal. Nakal. Mana anak mana yang enggak nakal. Tapi jangan kau bilang kalau gitu anak-anak kabit mana nakal. Anakmu lebih nakal. Jadi jangan salah paham dulu kan begitu. Nah. Waktu saya lihat mereka nakal. Kalau istri saya bilang. Aduh ini anak-anak begini. Sudahlah. Apalagi anak yang laki. Aku ini laki dulu. Kejahatannya itu cuma 20 persen dibandingkan kejahatannya. Udah top itu 20 persen. Saya kali-kali lipat dari anak itu nakalnya. Tapi hari ini saya sadar. Kenakalan anak pun seni dalam menguji kita. Betulkah kita orang tua. Baru ngerti ya. Tuhan kasih itu izin gue. Supaya ada kesulitan. Sehingga dengan seni itu kita mendidik. Kalau ada bawahan kita nakal. Kurang ajar. Susah diatur. Itu seni untuk menguji diri. Sejauh mana sebetulnya kita memahami belas kasih. Sejauh mana kita mengerti. Mendidik. Memang mendidik. Bukan menganiaya. Tuhan itu mendidik. Kita tidak pernah menganiaya. Dia pun harus jujur. Banyak kesulitan dalam hidupku. Jadi berkat tersendiri bagi kita. Bantu kita gak masuk. Lagi di bulan lebaran. Biasanya si lebaran mereka ganti. Kali ini katanya ada sunatan anaknya. Sudah pulang lebaran. Kita berdua di rumah. Lihat-lihat ini kotor. Saya mau bongkar-bongkar. Saya duduk di lantai. Gak bisa loh. Duduk ngelosok gitu. Kayak ngambil. Aduh. Ambil dari kursi. Ambil. 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 Elah kerjaan yang dulu cuma setengah apa. Satu jam itu. Tiga jam baru selesai. Hasilnya. Luar biasa. Murubu rasanya. Ini kerjaan segini doang. Baru berasa ya. Artinya seorang pembangun. Kita mau berangkat tadi. Udah jalan. Udah. Keluarin mobil. Keluarin. Udah. Eh pas keluarin mobil. Udah keluar. Udah. Eh lupa kuncinya yang gembok. Ada di dalam. Mesti keluar lagi. Ngambil gembok. Ambil lagi. Udah rumah ditutup. Buka lagi. Tutup lagi. Pasang lagi gembok. Baru jalan. Kalau dulu kan kita pakai sistem alarm semua ya. Alarm suara. Ting. Langsung ada yang keluar. Pakai suara. Silahkan pak. Sekarang kita ting. 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 Mati. Lu disitu. Kaga akan ada yang keluar. Turun sendiri. Buka sendiri. Kecil kerjaan itu. Yes. Tapi berhasil. Makanya bersyukurlah. Ada waktu-waktu dimana kau kerja baru kau tahu. Berapa capeknya orang yang kerja pada. Ini yang mesti kita gumuli. Dan ini yang mesti kita jalani terus. Step by step. Step by step. Step by step. Step by step. Sehingga dengan demikian ada pertumbuhan perkembangan di kehidupan keimanan kita itu. Ada satu proses yang harus kita jalani dalam hari-hari kita. Tuhan menghajar anak-anaknya yang diakuinya sebagai anak. Kalau kau tidak pernah mau sakit. Kalau kau tidak pernah mau miskin. Mau kaya terus-maya. Engkau orang buangannya Tuhan. Bukan berarti kau kaya jual hartamu jadi miskin. Itu pun kesalahan. Engkau melawan Tuhan. Dia kasih berkatnya. Nikmatinya. Jangan sok jadi miskin. Dia kasih kesehatan pelihara. Jangan sok-sok mau jadi sakit. Tapi kalau kau sakit jangan jengeng. Thanks God untuk sakitku. Ajar aku di waktu sakit belajar apa yang kau mau. Tuhan ajar aku di waktu gak punya uang. Apa yang kau mau. Maka waktu kau tidak punya uang. Maka waktu kau tidak punya uang kau tidak menibu. Waktu kau tidak punya uang kau tidak mencuri. Lalu datang berkat padaku. Lalu datang berkat padaku. Ketahuilah yang kau sudah memenangkan kesusahan. Pemiskinan. Karena kau setia padaku. Kau tidak mencuri. Kau tidak mencuri. Kau tidak mencuri. Tiga, dua, satu. Ludes semua. Rumah dua, dua, satu. Sisa satu. Dikit lagi gak mau habis. Mama di rumah sakit masih open. Sampai mama dipanggil Tuhan. Waktu dipanggil Tuhan saya tegang setengah mati. Karena tiga bulan ini biarinya berapa? Sisa-sisa. Terus dibayar. Uang di kantong. Saya gak bisa hitung. Saya sempat berpikir. Jangan-jangan sampai nanti disantara. Karena zaman itu masih seringkan. Tidak boleh ini. Tidak boleh keluar. Karena uangnya belum bayar. Tapi Tuhan tolong. Kamu bisa beres dengan Tuhan. Saya menangis. Bukan karena mamaku meninggal. Aku bahagia mamaku meninggal. Karena meninggal di dalam diri. Aku bahagia mamaku meninggal. Karena aku mendengar sendiri. Kalimat itu dari mulutmu. Tuhan Yesus sudah jemput aku. Dia sudah kirim kemu. Eh sadar betul. Saya berasa di batin. Lalu dia koma. Pak dokter koma saya bergerak Tuhan. Kalau mau bawa mama bawa. Sepuluh menit saya bergerak. Bangadari beli. Thanks God. Itu hadiah paling besar bagiku. Di dalam beri. Punya kesempatan mengurus dia. Sampai dikit darah terakhir yang ada pada kamu. Dan punya kesempatan berdoa. Mengantar dia kepadanya. Tapi waktu adik saya meninggal. Beda. Saya lingkung. Karena dia berkelahi lalu dipusuh. Lalu dia meninggal. Saya tidak tahu bagaimana ujung akhir. Apakah di perjalanan sebelum dia meninggal. Dia berkata Tuhan ampunnya aku. Saya tidak tahu. Tetapi. Saya juga melihat bagaimana. Tangan Tuhan itu menuntun dan membimbing. Belajar hidup ini. Jangan cengik. Saya rasanya tidak kuat waktu mengalami kesulitan. Hidup berkelas. Kartu kredit ada. Makan suka kita milih. Tapi ada pada posisi. Mau makan pun tidak bisa milih. Makan padang pada waktu itu saya 25 ribu itu biasa. Tapi hari itu makan padang. 7.500 saya tidak bisa bayar. Saya mesti makan di warteg. 3.000 perang. Saya berhenti depan warteg dan habis. Why God. Aku tinggalkan bisnisku. Aku mau satu arah. Aku mau fokus kepada kamu. Tapi kok begini. Saya masuk makan itu sambil nahan air mata. Masa aja ke debuk. Perak. Tapi Tuhan baik. Hari ini kami tidak diskusi urusan uang. Entah bagaimana caranya. Saya tidak mengerti lah. Itu bukan bisnisku. Tuhan selalu atur. Tuhan aku datang keluar. Datang keluar. Datang keluar. Orang kasih saya. Saya kasih ke tempat lain lagi. Itu prinsip yang saya pegang. Dan mengalir. Tapi ada problem lain. Yang kita mesti bereskan. Ini, itu, dan sebagainya macam. Dulu kita bergumul. Anak-anak. Anak-anak satu-satu selesai. Sudah kuliahnya selesai. Dan itu pun. Bukan menjadi problem. Di dalam seluruh kehidupan kita. Tetapi lagi-lagi. Persoalan itu terus berpindah lagi. Bergantung. Sampai kapan? Sampai mati. Kita selesaikan Kalimantan. Antas saya sudah gak pengen sebetulnya. Sudah bawa anak bapak. Eh, bapak terbuka jalan. Saya pun bingung. Linggung. Mau mundur ya kok salah. Mau maju ya kok berat. Takut sudah belek dua. Maju lagi. Persoalan tersendiri. Urus tanahnya. Iya. Kalau selesai dipatok kita senang. Ayo patok BPN. Beres misalnya ya. Musing lagi nunggu. Biaya pembangunannya bagaimana ya. Gak gampang ya. Diskusi ke satu diskusi. Oke misalnya selesai terbangun. Puji Tuhan. Wali kota senang misalnya. Iya ya. Wali kota boleh senang. Pengenya kita tiap bulanannya dari mana lagi tuh. Wah terus akan bergulir. Tapi kalau dia mau pahak. Engkau lebih besar. Dengan risiko dan tenaga lebih besar. Bukankah itu kesempatan. Boleh berkorban lebih besar. Memberi lebih besar. Padahal sebesar-besarnya pengorbanan kita. Tetap tidak akan pernah menyamai pengorbanan. Kristus padatku. Jadi jangan pernah berhenti. Jangan cengeng. Hari ini saya bersyukur. Saya bukan cuma pendeta yang bisa ngomong. Saya bersyukur pendeta yang diizinkan melewati. Maka aku akan berkata. Tuhan engkau memang baik. Kau hajar aku. Sehingga aku makin mengerti arti hidup yang sesungguh. Kau beri aku hak untuk bicara. Hidup mengikutmu adalah indah. Sekalipun tahun 2000 klub saya sudah pasang. ICD 2014. Nanti gak tau lagi CCD, Dididi, apa-apa segala macam. Mungkin terakhir matiku bioinitmen saya. Tapi. Satu orang lihat dokter saya bilang. Lihat jantung pak. Kalau sekarang jantung gak problem. Ini bisa dipasang nanti. Jadi separuh ya. Jantung ini nanti separuh mesin. Separuh jantung original. Sekarang udah ada pak di Amerika. Saya ketawa aja. Kalau sempat keburu begitu ya. Clap. ICD. Lalu jantung renda bengkak ini dimodif lagi begitu ya. Kalau gabruk lagi dibawa Amerika begitu misalnya. Oke bisa. Dipasang gitu. Waktu saya cerita-cerita. Pak pokoknya apapun terjadi. Bapak orang sudah berada. Yuk pergi. Kita yang beresin. Saya bilang bukan urusan itu. Gue geli aja gitu ya. Lalu hidup pakai semua serba mesin. Memang nama saya big man. Tapi bukan bionic man. Itu beda. Tapi bisa repot. Kalau bilang steel man. Steel man itu bisa dua ya. Tinggal kau masih laki-laki atau laki-laki besi. Seserah itu hidup. Jadi jangan cengeng kau kalau kau sakit. Bankrap. Saya sudah bankrap. Jangan cengeng kau kalau kau bankrap. Tapi kalau kau bankrap. Dan kau berjalan di kebenaran. Perhatikan. Tuhan mendidikmu. Tuhan menyayangimu. Jangan marah pada Tuhan. Dan akhirnya dikatakan. Dari ayah kita itulah kita memperoleh. Pengapa? Ganjaran. Dididiknya dibentuknya kita. Dididiknya kita. Supaya. Kita tahu apa yang baik menurut mereka. Dihajarnya kita. Supaya. Kita menjadi baik dan beroleh kekudusannya. Tiap-tiap orang. Memang. Waktu diganjar. Waktu dihajar. Enggak enak. Sakit. Yes. Kenapa? Karena kita enggak mengerti waktu terjadi. Ngertinya itu selalu too late. Saya enggak satu kali mengalami kesulitan dalam hidup. Tapi saya tidak pernah mengantisipasi kesulitan. Ngerti maksudnya ya? Tiap masuk kesulitan tetap saja gemetar. Bergumul. Ntar dua, tiga, empat hari. Setengah minggu. Satu bulan. Oh iya. Apa yang membuat kita berbeda menghadapi problem? Ya saya satu minggu sadar. Kamu satu tahun? Ya belum sadar. Itu saja bedanya sih. Ya mundur. Jangan satu tahun dong. Satu bulan kek. Jangan satu bulan dong. Satu minggu kek. Jangan satu minggu. Kalahin tuh pendetamu. Oke? Jadi kalau sakit kau besok nyanyi. Jangan kulit kau nangis. Jangan ngomong. Kata dokter pak. Saya enggak ada harapan hidup. Ngapain kau nangis? Enggak ada harapan hidup pak. Artinya apa? Mati pak. Bagus. Bahagia kau dari aku. Kau duluan ke surga. Nanti aku nyusul. Kalau boleh temenin ya. Saya temenin. Kita tanya Tuhan. Jangan jengit. Jangan jengit. Bapak enggak ngerti persoalan saya ini. Sulit sekali pak. Satu orang telpon saya. Pak Bikman. Saya sedih. Saya kecewa. Tuhan enggak jaga. Lu kenapa? Suamiku selingkuh pak. Selingkuh apa? Banyak orang selingkuh. Bapak enggak ngerti. Ya saya enggak ngerti apanya. Ya kalau kamu enggak jelasin saya juga memang enggak ngerti. Dari tadi kamu bilang parah selingkuh ya. Saya ngomong apa yang saya... Suami saya selingkuh sama laki-laki pak. Tuh. Waduh. Surprise juga sih. Jadi maksud kamu kalau dia selingkuh sama perempuan kamu bisa terima. Sama laki-laki enggak. Ya enggak gitu juga. Terus maumu apa? Sehingga kau sebut ini ekstra lebih hebat. Memang saya ngerti. Kalau dia jadi bisek itu sangat menyakitkan. Lalu saya ngomong. Akhirnya dia bilang apa? Pak Bikman saya enggak mau. Saya mau keluar dari rumah. Terus. Saya mau tinggal di Kalimantan. Dia bilang bagus. Terus kita ketemu, kita ngobrol-ngobrol dulu. Teduhkan hatimu. Tiga satu minggu ini. Kau pikir baik-baik. Habis itu kau berangkat ke sana. Saya senang sekali. Banyak hal yang bisa kamu lakukan di sana. Tapi tenang dulu. Jangan pula kau marah-marah ke sana nanti. Sampai sana kau marahin lagi semua orang. Masalah kedua lagi nanti. Ngobrol-ngobrol-ngobrol. Seminggu itu dia telpon terus ngomong lagi. Saya suruh dia pergi counseling. Saya suruh dia pergi ke teman-teman psikulokristal. Saya kira ini. Sudah dia berangkat. Seminggu, dua minggu. Sudah seminggu dia ngomong lagi mau ke Kalimantan. Dua minggu, tiga minggu. Gantian sebulan saya tanya. Gimana masih mau ke Kalimantan enggak? Saya masih tetap pertimbangkan pak. Kemarin kan mau berangkat segera. Sekarang pertimbangkan. Terakhirnya ditimbang-timbang. Enggak jadi-jadi sebetulnya. Tapi enggak apa-apa. Sudah teduh dia. Terakhir dia menikahkan anaknya. Uaminya ada di situ. Dan saya bahas. Mereka pulih. Baik-baik. Nyakitkan ya. Saya kadang-kadang yang paling sulit adalah. Dia punya kesan mendekat. Lalu sangat berterima kasih dengan hal itu. Tetapi saya sendiri seringkali enggak punya cukup waktu untuk ngobrol lagi. Jadi kalau dia SMS, saya jawab, ngobrol, whatsapp aja. Aduh suri ini lama kita enggak ketemu. Karena nanti yang begitu bukan satu. Dua, tiga, empat. Kadang-kadang saya enggak ngerti. Tapi hidupku bahagia. Paling tidak kalau aku mati. Modal orang yang menangis sudah lumayan. Enggak tahulah kalian nangis apa enggak. Tapi kalau kalian enggak nangis, hari ini aku bikin kalian nangis. Selagi aku hidup. Maka menangislah ketika aku mati. Jangan menangis ketika aku. Karena aku tidak ingin ditangis. Di hidup. Dan ku jalani hari-hari itu. Tapi menangislah dimatiku. Bukan karena matinya. Karena kita enggak sama-sama lagi. Tapi sabar kau. Kutunggu. Itu pun kalau ketemu. Saya enggak khawatir. Apakah semua nanti kalian ketemu. Biarlah Tuhan menolong kita sesuai. melewati proses hidup yang enggak gampang. Tapi ingat. Tuhan mengasihi kita. Selamat bertanding di pergumulan yang enggak sederhana. Tuhan.